Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai sidang Habib Rizik Siap Kemarin teman-teman Pia Jaksa telah menghadirkan beberapa Saksi, ada 9 saksi Yang dihadirkan di persidangan kali ini Dan diantara 9 saksi Itu teman-teman ada 1 saksi Yang membuat Habib Rizik itu bingung Kenapa orang ini dihadirkan Beliau adalah tukang tenda Tukang tenda dihadirkan di depan persidangan Ada apa tukang tenda kok Sampai dihadirkan Dan inilah yang membuat Habib Rizik itu heran Bingung sehingga Apa kaitannya dengan Kasus kerumunan di petampuran Sampai-sampai Habib Rizik di persidangan itu Bertanya tidak hal-hal yang berat Tidak hal-hal yang menyangkut tentang Persoalan yang dialaminya Tetapi Habib Rizik malah bertanya Apakah sewa tenda sudah dibayar Atau belum oleh pihak panitia Dan apakah pihak panitia ini punya hutang atau tidak Ini yang ditanyakan oleh Habib Rizik Kalau kita lihat berita teman-teman di suara.com Ini ada berita Tukang tenda jadi saksi sidang Habib Rizik Saya kira mau nakai hutang Jadi itu yang ditanyakan teman-teman Tentang hutang-piutang terkait Pelaksanaan kegiatan di petampuran Apakah tendanya sudah dibayar Atau belum Dan coba kita Lihat dialog antara Tukang tenda dengan Habib Rizik teman-teman Habib Rizik dalam sidang Bukannya bertanya hal-hal yang meringankan Kasus yang membelitnya Justru bertanya soal Pembayaran penggunaan tenda Dalam acara Makhluk Nabi Muhammad S.A.W. Dan pernikahan putrinya di petampuran Apakah panitia yang menyewa tenda Anda sudah dibayar Tanya Habib Rizik Sudah lunas semuanya Jawab Dahiatul Dahiatul ini adalah tukang tenda Dahiatul kalbi teman-teman Ada utang yang belum dibayar Tanya lagi Habib Rizik Tidak ada sama sekali Timbal Dahiatul Sampai akhirnya Habib Rizik bertanya Soal ada tidak kerusakan tenda Selama penyelenggaraan acara petampuran Dahiatul kemudian menjawab Semuanya dalam keadaan aman Jadi tendanya tidak rusak Semua dalam keadaan aman Lantas Habib Rizik Menyatakan keheranannya Soal kehadiran penyedia tenda Telah dihadirkan sebagai Saksi dalam sidang Habib Rizik kemudian berkelakar Mengakui Sempat khawatir Dahiatul hadir dalam persidangan Hanya untuk menakeh utang Saya tadi agak khawatir Kehadiran Anda Saya pikir mau menakeh utang Atau bagaimana Ucap Kelakar Habib Rizik Tidak Beb Jawab Dahiatul Saya khawatir Karena kok sampai pemilik tenda dihadirkan Jadi terima kasih Tidak ada apa-apa ya Tidak ada hutang Semua lunas Panitia selama ini Kok berarti baik-baik saja ya Timpal Habib Rizik Itu teman-teman Dialog antara Habib Rizik dengan tukang tenda Yang ini merupakan Salah satu hal yang Unik Kenapa sampai tukang tenda Kok dihadirkan Tukang tenda adalah urusannya penyedia Tenda tentunya teman-teman Dan menurut Dahiatul Kalbi ini Bahwa tenda dalam keadaan aman Dalam keadaan baik Kemudian panitia sudah membahir lunas Berarti selesai Apa kaitannya Tukang tenda dengan kerumunan Di petampuran Nah teman-teman Ini sudah selesai Ada hal yang menerlaki teman-teman Di sidang kemarin itu Dimana Habib Rizik ini Debat hebat dengan pihak jaksa Awalnya Habib Rizik bertanya Kepada Satpol PP teman-teman Terkait kerumunan di petampuran Tetapi ini dipotong oleh pihak jaksa Dan anehnya teman-teman Dalam debat itu ternyata Hakim ini memihak kepada Habib Rizik Jadi Habib Rizik ini dikatakan Bahwa ini penggilingan Namun Hakim mengatakan Ini bukan penggilingan Ini pertanyaan biasa saja Karena dalam persidangan Tentu biak jaksa Bia terdakwa Bia hakim Harus menggali Menggali lebih dalam Terkait fakta yang terjadi Terutama di kasus petampuran Nah teman-teman Kita akan lihat Pembelaan hakim Kepada Habib Rizik siap Ini kita baca berita Dari suara.com teman-teman Di tudeng jaksa Pertanyaan ke saksi menggiring Hakim bela Habib Rizik Suara.com Ex pentolan FPI Habib Rizik siap Sempat murka Ke jaksa penuntut umum Lantaran di tudeng Telah melakukan Penggiringan Terhadap saksi Yang dihadirkan Dalam persidangan Namun majelis hakim Justru beri penilaian Kalau Habib Rizik Agar ditemukan Agar ditemukan Bukti Ditemukan fakta Data yang lebih real Perdebatan itu terjadi Kala sidang dilanjutkan Kasus kerumunan Petampuran Di pengadilan negeri Jakarta Timur Kamis 22 April 2021 Awalnya Habib Rizik Mencecar Salah satu saksi Yang dihadirkan Yakni Kasatpol PP Arifin Mengenai pertanyaan Soal Apakah ada Pelanggaran prokes lain Yang dipidanakan Selain Kasus Petampuran Namun Tiba-tiba Jaksa Penutut umum Menyampaikan Interupsi Keberatan Dengan pertanyaan Habib Rizik Tersebut Jaksa Menganggap Habib Rizik Telah mengarahkan Atau menggiring Saksi Isin majelis Saya keberatan Terdakwa Telah melakukan Atau menggiring Saksi Kata salah satu Jaksa Nah Menurut saya Teman-teman Kalaupun Penggiringan saksi Apa masalahnya Harusnya Dibiarkan Habib Rizik Bertanya Sepuasnya Kepada saksi Biar jelas duduk Persoalannya Jadi Jaksa Tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Kalau ini semua Terbongkar Karena semua Masyarakat ingin tahu Apa yang terjadi Sebenarnya Di petampuran itu Apakah ada Prokes yang dilanggar Atau Yang melanggar Prokes ini Dipidana Atau Yang melanggar Prokes ini Dihukum Denda Jadi hukuman Administratif Itu yang digali Oleh Habib Rizik Sehingga Saya menilai Itu adalah wajar Pertanyaan Yang disampaikan Oleh Habib Rizik Tetapi Biar Jaksa Keberatan Katanya Penggiringan Saksi Kalau Penggiringan Saksi Apa masalahnya Biar semua Kan jelas Jadi tidak ada Yang ditutupi Nah saya juga Melihat Teman-teman Bahwa Saksi ini Jujur Ketika Menyampaikan Fakta Yang ada Di lapangan Karena saksinya Saksi fakta Bukan saksi ahli Kalau saksi ahli Tentu Mereka akan Melakukan opini Mereka akan Berpendapat Tetapi Ini kan Tidak Saksi yang Dihadirkan Adalah saksi Fakta Yang melihat Kejaran langsung Di lapangan Ini bukan Menggiring Ini pertanyaan Dimana letak Penggiringan Saudara Jaksa Jawab Habib Rizik Kemudian Aduh argumentasi pun Tak terhindarkan Dalam ruang persidangan Habib Rizik Masih tak terima Disebut pertanyaan Telah Menggiring Sementara Jaksa Tetap bersekoko Habib Rizik Telah Mengarahkan Saksi Ketua Majelis Hakim Suparman Nyumpah Yang melihat Perdepatan tersebut Kemudian menengai Hakim Meminta Kedua belah pihak Bersabar Dan melanjutkan Persidangan Sudah Duduk-duduk Duduk dulu Kata Hakim Kalau keberatan Harus jelas Keberatannya Dimana Mengarahkannya Dimana Tutur Habib Rizik Siap Majelis Hakim Kemudian Memberikan Penilaian Bahwa Pertanyaan Habib Rizik Kepada Saksi Masih dalam Batas Normal Tidak Mengarahkan Habib Rizik Kemudian Menyampaikan Permohonan Maaf Lantaran Telah Emosi Mengganggu Hakim Jadi Bertanya Saja Seperti Tadi Memang Namanya Menggiring Dilarang Tetapi Bertanya Seperti Tadi Masih Normal Saja Kata Hakim Normal Saya Mohon Maaf Majelis Hakim Saya Emosi Tolong Saya Minta Maaf Sebetulnya Saya Tidak Boleh Emosi Begitu Tetapi Mungkin Jaksa Khawatir Rahasianya Kebongkar Jawab Habib Rizik Ini adalah Sebuah Statement Yang Cukup Luar Biasa Yang Bagi saya Ini adalah Cerdas Yang disampaikan Oleh Habib Rizik Habib Rizik Menyampaikan Bahwa Pertama Ini bukan Penggiringan Penggiringan Keberasaksi Ini adalah Pertanyaan Biasa Dan ini Telah Diamini Oleh Hakim Hakim Menyatakan Bahwa Apa yang disampaikan Habib Rizik Adalah Hal-hal Yang Biasa Saja Ini bukan Penggiringan Namun Berikutnya Ditimpali Habib Rizik Minta maaf Karena Agak Emosi Ketika Jaksa Memotong Pembicaraannya Pertanyaan Kepada Pia Kasat Polo PP Tapi Kemudian Habib Rizik Menimpali Mungkin Jaksa Khawatir Kalau ini Terbongkar Jadi Pertama Minta maaf Kemudian Ini Menyekat Kepada Bia Jaksa Ini adalah Sebuah Kecerdasan Yang luar biasa Dari Habib Rizik Siap Pada Persidangan Sebelumnya Sejumlah Saksi Dihadirkan Bia Jaksa Penutup Umum Menariknya Dari mana Yang disebutkan Terdapat Nama Ex Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara Hingga Ex Kapolres Jakarta Pusat Gompes Heru Novianto Dalam Kasus Kerumunan Petamburan Habib Rizik Tidakkuah Telah Melakukan Penghasutan Hingga Tercipta Kerumunan Di Petamburan Dalam Acara Pernikahan Putrinya Dan Malut Nabi Muhammad S.A.W. Nah itu teman-teman Sidang Kemarin Cukup Dramatis Cukup Menarik Dan Menjadi Viral Beritanya Dimana Ada debat Yang luar biasa Antara Bia Jaksa Dan Bia Habib Rizik Dan saya Menilai Ini adalah Kemenangan Debat Oleh Habib Rizik Siap Memang Kualitas Habib Rizik Tidak Diragukan Lagi Dalam Debat Jadi Saya melihat Ini adalah Seorang Terdakwa Yang cukup Smart Yang cukup Luar biasa Mampu Mengkantar Dakwaan Dari Bia Jaksa Dan Yang lebih Menarik lagi Adalah Saksi-saksi Yang dihadirkan Dari Jaksa Ini justru Meringankan Kepada Habib Rizik Siap Karena Digali Pertanyaan Yang lebih Dalam Oleh Habib Rizik Siap Dan Ini Adalah Merupakan Kemenangan Dari Habib Rizik Siap Dalam Sidang Kemarin Tanggal 22 April 2021 Nah Itu teman-teman Pembelaan Yang disampaikan Oleh Bia Hakim Kepada Habib Rizik Bahwa Pertanyaan Kepada Kasatul PP Ini bukan Sebuah Pengiringan Saksi Namun Ini adalah Pertanyaan Yang normal Yang Biasa Saja Walaupun Bia Jaksa Keberatan Apa yang Ditanyakan Ini adalah Penggiringan Tetapi Habib Rizik Mengatakan Ini adalah Pertanyaan Biasa Dan Bia Hakim Juga Menyatakan Seperti itu Ini bukan Penggiringan Ini adalah Pertanyaan Yang biasa Yang Ditujukan Kepada Saksi Jadi Disini Adalah Habib Rizik Menang Dalam Debat Dengan Bia Jaksa Itu teman-teman Yang bisa kita Buas hari ini Dan bagaimana Menurut Berapa Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax